Sudah pada tau belum siapa yang menciptakan dari Killing Me Selfly? Gak tau! Dan, kenapa Bang Alip Batak cover lagu ini? Biasa aja gak? Gak ada imut-imutnya? Sumpah. Dia penulis yang benar-benar berbakat dan produktif yang akan sangat dirundukan oleh teman-teman dan para penggemarnya. Ini Mas Alip terlihat menggunakan teknik pikado lengkap dengan... Oh, ini kali kita di skip lagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandroy. Oke, guys. Kali ini gue akan kasih lagi tetap untuk merhasilkan dari Bang Alip Batak. Alhamdulillah. Ini kayak gitu, ini. Ya? Oke. Nah, ini ada cover-an dari Bang Alip Batak. Ya, itu... Killing Me Selfly. Ah, ya. Mungkin sudah pernah kenal ya. Mungkin kalau misalnya Killing Me Selfly itu sendiri yang kita kenal adalah penyanyinya itu Robert Affleck. And then... Ujis ya, kalau gak salah ya. Itu. Nah, sudah pada tau belum siapa yang menciptakan dari Killing Me Selfly? Gak tau. Dan, kenapa Bang Alip Batak cover lagu ini? Sebiasa aja gak? Gak ada imut-imutnya. Sumpah. Oke ya, gini. Gue pasti akan kasih untuk cluenya aja. Tetap cluenya aja. Jadi gini, ya. Yang tadi gue pertanyakan itu sendiri adalah siapa penulis untuk lagu ini? Nah, jadi diceritakan disini. Ya, ini dari akurat. Penulis untuk lirik lagu pemenang Grammy dan Oscar itu adalah Norman Gimbel. Ya. Meninggal dunia pada umur 91 tahun. Wuh. Ya. Berbagai kayak Gimbel termasuk lirik lagu dari Killing Me Selfly, With His Song, ya. Yang direkam oleh Roberta Affleck, ya kan. And then Fugees, dan lainnya. Serta menjadi tema untuk serial televisi Happy Days. Dia juga menulis lirik berbahasa Inggris untuk melodi Bossa Nova, Brazil, The Girl from Ipanema. Hihihi. Gimbel meninggal dunia pada 19 Desember di rumahnya di Monte Chito, California. Ungkap putra Gimbel, Tony Gimbel. Pada The Hollywood Reporter dari BBC. Nah, organisasi musik BMI menyatakan sangat sedih. Dengan kabar meninggalkan Gimbel. Dia penulis yang benar-benar berbakat dan produktif yang akan sangat dirindukan oleh teman-teman dan para penggemarnya. Norman Gimbel lahir di Brooklyn dan memulai karya bersama publisher, musik, David Bloom, dan Edwin H. Morris. Keselesaian awalnya termasuk sejumlah lirik lagu untuk hit singlenya. Ini hit singlenya Andy William pada 1956, Canadian Sunset. Nah, dia terkenal untuk karyanya dalam film dan televisi. Menulis berbagai lagu untuk acara show populer sebagai Lovern, dan Silly, Wonder Woman, dan H. R. Puff and Stuff. Puff and Stuff ya. H. R. Puff and Stuff ya. Ya begitu kali ya bacanya ya. Gimbel pun membentuk kolaborasi jangka panjang dengan komposer Charles Fox dan dua orang memenang Grammy Awards pada tahun 1973 untuk Killing Miss Lovely. Dia dan komposer David Sireh ini berbagi Academy Award untuk lagu original terbaik pada 1997 untuk It Goes Like It Goes. Yang dinyanyakan oleh Jennifer Warnes dalam film Norma Rai. Pada 1984, Gimbel masuk di songwriter Hall of Fame bagi para penikmat lagunya. Akhirnya, meninggalnya Gimbel pun jadi duka mendalam dan semakin mempunyai sisihkan dalam jajaran legenda musik yang terlupakan sepanjang masa. Itu adalah Gimbel ya, yang menulis untuk lagu dari Killing Miss Lovely with Castle Moon. Seperti itu. Nah, gimana? Kita sudah pernah dengar untuk Robert Reflect, sudah dengar lagunya kan ya. Sudah pernah juga dengar yang Fucci, yang versi R&D-nya kalau salah satu ya. Sekarang, gimana kalau di cover dari Bang Aribata? Yang versi akustiknya. Ini keren. Ini keren. Ya, untuk video ini seperti apa, jangan lupa subscribe, like, dan komennya, loncengnya, dan subscribe. Oke? Sudah? Sudah belum? Sudah aja lah. Maksud, kita akan tukar video ini. Oke, langsung masuk kita untuk ke videonya ya. Oke. Sebentar, guys. Kok gue kayaknya dengar suara-suara melodi... Meksiko ya? Tapi nggak jauh untuk melodinya itu yang dimainnya. Aduh, masih ya. Gila, gila, jarinya itu loh. Lanjut Nih guys ya sebentar guys Ya kali ini ya Tolong diperhatikan lagi untuk jari-jari yang dia mainkan kuncinya Ini gue udah yakin banget gitu loh Dia pasti tidak akan berubah kuncinya Cuma yang gue belum taunya adalah tekniknya Ya teknik ini yang dia pake ini teknik apa gitu loh Nanti gue cari coba ya kan Sambil kita baca gue cari-cari juga nih Kayaknya sih gue dapet juga Ini dari kalau sana nanti dari VX-an Nah teknik-teknik apa yang dipake nanti kita liat Oke ya lanjut lagi Tuh liat-liat dengan jarinya lagi guys Ya kan jarinya dia maju tuh Ya kan mainnya Ini sebenarnya masih kuncinya yang dipake itu masih kuncinya aja Kunci melodinya Ya gitu loh Tapi gue gak tau di belanya Apa mainnya ini Keren gila Keren gila Tuh kan Pasti kan tuh Dari awal Ya kan Nih Gue bilang sama lo Gue bilang sama lo Kenapa ini gue potong-potong itu sendiri ya kan Karena ini channel reaction ya kan Tapi kalau misalnya lo pengen mau Ya murni lagunya Gunjungin channel ini Gunjungin channel Alibat Ya Gak rugi lo Buat lo yang masih belajar gitar Masuk ke dia Masuk ke dia Lo pelajarin aja Ya Keren Masuk Ya kan Ya kan Kuncinya Ya kan Udah perhatiin kan Simple masih Simple lagi Enggak lah Enggak lah Kalau misalnya simple itu yang lebih paham Cuman gue liat di belanya Yang gue denger Masih bukan gue lagi Udah gue liat gue denger juga gitu loh Enggak ngerubah kayaknya Enggak ngerubah aslinya Ya kan Lanjut Melodinya gila Tane guys ya Gue cari dulu ya Oke Nah disini ada Dari komennya itu sendiri Komen dari Om Fai Ekshan Yes Bentar Beginin Nah Jadi Dalam perspektif klasik Dan flamenco Kali ini Mas Alib terlihat Menggunakan teknik Picado Lengkap dengan Falsetasnya Di bawah Petik Mezzo Forte Terlihat ada sedikit Ras Guedo Juga Kira ini bahasanya Bahasa apa ya Apa ya untuk Apa ya untuk Picado Ah udah lanjut dulu Kita lanjut dulu ya Nanti gue cari lagi Nih Nih Bentar ya Oke Tani Picado Tani Picado itu sendiri adalah Dalam permainan gitar flamenco Aduh Gitar flamenco lagi Seharusnya dipetik Di wilayah Fortissimo Sekitar 5 cm Dari bridge Bridge Bridgenya gue gak tau yang mana ini Bridge itu jembatan Atau apa sih Nah tapi karena lagunya lembut Jadi memang enaknya Memetik Picado Di wilayah Pezzo Forte Di bibir Hole Gitar Untuk menghasilkan Suara yang middle Dan Mas Alib Bisa menebak itu Dengan feeling yang sangat baik Tanpa harus belajar Gitar klasik dulu Aduh Bahasanya Ini memang benar-benar Orang yang Yang jago-jago Alih gitar Untuk disini Alhamdulillah Dari sehari itu Dibelanjakan Oke lanjut 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 Tuh Oke Ya Belanjut tadi ya Untuk yang dari Bang Vesan itu sendiri Tapi yang jelas Untuk lagu ini Jadi unik Karena Mas Alib Kadang improve Ala flamenco Tapi kadang juga Improve Ala blues Disinilah nilai Lebih dalam Pandangannya seni Gila Keren Keren Gue kalau misalnya Ngelap kayak gini Berarti Mas Alib Itu sendiri Sangat Teliti Atau dalam artian Inisiatif Banget ya Keren abis Keren abis Bisa lo dia Padukan-padukan Seperti ini Gila Bang Alib itu Punya Skill dewa Tingkat atas Sekali Yang tadi diomongin Dari Bang Fesan Ya bener lah Skill dia itu Skill luar biasa Skill dia luar biasa Dia itu bukan Bukan seorang Instruktur Instruktur gitar Maksudnya Atau instruktur Guru gitar Bukan gitu loh Dan dia Motodidak Motodidak bro Dia gak Belajar melalui kursus Bisa Gitu loh Nemuin timingnya Keren Keren Bang Alibata Maksudnya Lu liat kan ya Kuncinya kan ya Enak Udah dari petikannya Enak Terus juga Ya itu gue bilang gitu loh Sekali pencet aja Jarinya tanpa dipetik aja Juga udah bunyi Nyentring gitu loh Ya kalo misalnya dibilang Ini udah-udah Bahasanya dibilangnya Udah bukan kapalan lagi Sebenernya gitu loh Lebih dari kapalan Apa ya Mobilan Lebih tingkat Udah kapalan Gue gak tau deh Ada bahasa kapalan itu Ya iya Kalo misalnya kapalan itu Udah keras banget gitu kan Sekali pencet Udah Udah menghasilkan nada Suara Gila keren Udah mewah gila ini Nah ini gue buka lagi dari deskripsinya dari Bang Alibata ya Itu ya Untuk sekedar informasi Entah berguna atau tidak Berguna banget Sebenernya bang Jadi Ya Di menit Dua Ya di menit dua Itu di menit dua 54 detik ya Itu teknik petikan Fast Scale Ya Yang biasa dimainkan di klasik Atau gitar klasik Gitar nilon Teknik petikan ini disebut Apoyando Atau kalo Di flamenco nya disebut Picado Wih gila Bener dia tau-tauan Bahasa kayak gini Memetik dengan cara menyandarkan Jari di senar atasnya Restru Bahasanya itu loh Yang bikin gue bingung loh Bener asli bahasanya Makanya tadi gue denger-dengernya Kayak Kayak Meksiko Apa sih kalo misalnya Ah Wih Pusing gue kalo misalnya ini Buong Bub visit Depth Buong Buong Antes Du 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 Keren Keren Gila, kalau gak bikin bingung gue Kali ini Di video ini Gue mendapatkan ilmu Dengan bahasa-bahasa namanya Apa tadi, Flamenco, Avocado, Avoyadu Atau apalah Ada lagi namanya Gile, gile Macam-macam bahasanya Untuk di gitar itu sendiri Guys, buat para suhu Semuanya para senior yang jago banget Yang jago banget Yang skillnya bener-bener luar biasa Mohon maaf sekali lagi Kalau gue hanya penikmat lo semua Penikmat abang-abang semua Abang bisa main gitar Dengan suara merdu Sayalah penikmat Penyakit abang Saya orang pertama Saya orang pertama Penikmat penyakit abang Untuk konsumen abang bisa bermain Gitar secara Sama seperti cara saya Di banyak format yang Benar-benar Skill luar biasa Rendah hati Tidak sombong juga Dan tidak pelit Untuk berbagi ilmu Tidak menuhankan dia Tidak mendewakan dia Tidak Tapi kalau misalnya Gue berbicara Tidak masalah Ada dewa-dewa itu sendiri Atau gimana Itu hanya bahasa aja Itu hanya bahasa Ungkapan aja Kekangguman gue Untuk Bangalipat Dan memang Gue terpesona Dengan alunan musik garing Bangalipat Sekarang gue tanya lagi Apakah lu terpesona Untuk lagunya dari Atau coveran dari Bangalipat Gue gak bisa seperti dia Tapi gue Oke Gue gak bisa seperti lu Bang Dia bilang gitu Tapi gue pasti Akan menikmati Alunan dari Lagu yang Kelakuan Mantap luar biasa Untuk para Gitaris Fingerstyle Indonesia Thank you Thank you banget Jangan lupa subscribe Like dan komen Lancengnya di atifkan ya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Sorry ass DJ